Saya ada SMPK, ilah-ilah, tak mau saya Sayangannya, tak bisa diajak Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Dek Tara Raditya Putri Kelas 10 ATKP 1 Absen 21 Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang Menerapkan pencatatan-pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar Di sini saya akan membahas tentang pengertian prosedur Yang pertama, prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan Yang merupakan prosedur urutan menurut waktu dan cara tertentu Untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan Prosedur merupakan rencana yang penting dalam tiap bagian perusahaan Kedua, pengelolaan Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi Atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan Surat masuk Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain dari perorangan Baik yang diterima melalui pos atau kantor pos maupun yang diterima melalui kurir atau pengiriman surat Surat keluar Surat keluar adalah segala komunikasi tertulis yang diterima oleh suatu badan usaha dari instansi lain Perorangan Bahwa prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar Adalah pekerjaan surat menyurat yang harus dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan yang utama Yaitu mengelola, mengatur, dan mengurus surat menyurat agar dapat menterlancar administrasi instansi tersebut Fungsi surat Fungsi surat yaitu Wakil dari pengiriman atau penulisan Bahan pembuktian, pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut Alat pengukur kegiatan organisasi bahan pengingat Surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya bagiannya Prosedur pengelolaan surat masuk dan keluar prosedur pengelolaan surat masuk Prosedur pengelolaan surat yang baik hendaknya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut Satu, menerima Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan rahasia Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk mengolah pengolahan lebih lanjut Dua, pencatatan Setelah surat dicatat di stempel atau cap, serta memeriksa ketepatan jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan Satu, mengagendakan surat masuk Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar dalam buku agenda atau buku hayan Buku ini bisa disebut buku agenda masuk atau daily mail record Pertugasnya dinamakan agenda res atau mail slide Setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk Dua, pengarahan dan penerusan surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya Tiga, penyampaian surat Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspedisi yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut Satu, surat yang sudah diberdiskosisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi inter Dua, menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan Tiga, petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan Empat, penyimpanan berkas atau arsip surat masuk Lima, penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh unit pengolah dengan mempergunakan metode kearsipan yang berlaku untuk kantor tersebut Prosedur pengolahan surat masuk Prosedur pengolahan surat keluar apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat Diserahkan kepada unit pengolah Kemudian, kepala unit pengolah harus tekun dan teliti mencaklik hasil pengetikan konsep surat Hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat atau net surat Setelah melalui koreksi kesalahan Mengetik surat dalam bentuk akhir Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat Penanda tanganan Net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menanda tangani Pencatatan Dalam pencatatan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut 1. Net surat yang telah ditanda tangani, dicat, disertai kelengkapan lainnya seperti atau lampiran dan amplop 2. Surat dinas resi ini lebih dulu dicatat dalam buku verbal oleh petugas yang disebut verbalis 3. Surat dinas setelah selesai dicatat dalam buku verbal, kemudian surat tersebut siap untuk dikirim Sekian dari video pembelajaran kali ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi